hai hai selamat datang semula kami channel hari kita teruskan pembelajaran kita membaiki smartphone jadi Samsung kita tinggal dulu saya dua dua sesi sudah kita belajar ini hari ini kita kita belajar lain Lenovo cara buka dia punya screen kita buat variasi tahu screen screen kecil screen yang besar supaya kita boleh bukan satu model saja pasang kipas panas itu belum teruskan pelajaran kita karena cara membuka kita punya smartphone lainan jenis sekarang kita buka tujuh kunci punya Lenovo Lenovo bed 7 oke jom sampah boleh nggak masak kita belajar cara dia dengan saya punya kunci ajaibnya ada agung ini ini jarum ajaib boleh kata boleh ya kita akan lupa oke oke nampak disini kita buka ini Lenovo tab cara-cara dia masih kita belajar dengan screen disini saya guna jarum ajaib saya ini kita korik peranahan tepi dan tarik boleh juga dengan yang strum plastik itu sekali kita sudah cukupi dengan jarum itu kita pakai plastik ini saya gunakan aduh oke sekarang kita nampak cara buka ini saya gunakan aduh oke nampak lah mulai enak mula-mula saya pakai jarum ajaib saya ini saya korek peranahan tepi bila dia buka sikit kita pakai ini plastik nah buka sikit dengan ini jarum ajaib saya kemudian ini sebentar ya Hai lain-lain orang orang bercerari milik atau nah sudah buka kita guna terus plastik terus kan persidirlah ya memakainya plastik cuma pakai plastik terus atau boleh baru kita pakai jarum ajaib ini pun sudah pecah ini memang kita mau tukar jadi ini ini screennya kita bawa di kedai screennya kita bawa di kedai pasal sudah pecah oke sudah buka kita buka perlahan-lahan macam Samsung juga kita pakai kita punya jenis plastik itu yang kita buat semalam mana sudah itu splinter ya kalau tiada splinter pun teruskan pakai ini plastik saja karena tiada splinter teruskan jenis plastik oke oke sudah sudah buka perlahan-lahan karena slow-slow bawa buka ini nampak macam ini kan jadi buka macam ini kita tanggalkan ini getal ini getal ini kita tanggalkan getal ini buka setanggan saja tarik saja nah sudah oke nampak dia punya ribbon penampakan sebelum tuh kita buka betul-betul kita try dulu karena karena masuk atau tidak pasal ini ponung masih berfungsi sebenarnya ini tunggu sejap ketutup dulu ya kita cas melalui USB kabel laptop tengok bolehkah tak boleh dia masuk atau tidak kita tengok boleh on kata boleh lama ini minta itu minta rusak nanti minta pakai jatuh oleh anakku Aduh nampak mesinnya lah tuh nampak ya Hai ah masih hidup ya cuma pecah-pecah ini kita kena ganti screen nah protektor sejap-pecah ini dia punya ini masih berfungsi tab saya cuma kita tukar screen protektor sejap-pecah ini kita tukar dia punya screen depan saja ambil sepiap-pecah ya beli sepiap-pecah ya baru kita ganti sini minta ubatan nggak 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 minta ubatan nanti kita cari dia punya screen ya kita kasih hidup balik ini logo T7 sayang ya masih oke ini Hai menampaknya masih merah masih media tanda tanda-tanda hidup tengoklah Hai latar-tanda hidup lagi merah aku boleh menyalak hai 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 yang boleh on ya besar tanpa habis bateri hai 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 tapi screen dia ini pun memang soh pecah hai 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 separuh sejanya Hai boleh nampak hai 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 nanti kita cari dia punya ini nih yo dia punya model ini screen tak buat cari tersetik Hai eh letak dulu kemudian kita punya proses pembelajaran ini sini dulu letak dulu ya Hai 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 kita teruskan ini buat kita punya tutorial terus kita buka luar balik pasang balik ya angkat ya oke angkat screen balik keluar sudah melekat ada gram ya so ini nanti kita tukar satu set ini satu setnya baterai masih ini di bus saya mau cari saya mau cari screen protector kalau ada di sopia kalau kita cari dekat itu ini apa subang daya sana dekat ini ini masih oke ini masih oke tanpa ya kita repair pun ini depan saja kita ganti kita ganti ini screen masih pasal dia masih oke ini saya bagi tutorial secara ganti screen jadi sekarang ini kita ganti screen size 7 7 inci pun kita sudah pandai masih buat fungsi lagi nih baterai dia kita cek boleh kata boleh dia punya baterai kita guna baterai 3.5 3.5 2.5 sini kita pergi ini 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 3.5 atau ini kita punya 10 aku punya 10 oke baterai dia masuk oke entah pun kita pergi buzzer lah sana kita pergi buzzer sana jangan buka ini masih belum buka seponanya masih oke charger dia boleh masuk lepas itu lcd dia masih berfungsi kita pecah saja semua masih berfungsi baterai masih oke ini cantik lagi baterai masih oke baterai pun dia masih oke cantik lagi nih tapi screen aja kita mau tukar screen aja kita tukar lenovo setiap video lepas itu kita mana ini saya mau tanggal nih tapi bukan sekarang nah saya try order dulu kecok di replacement top part ini kita ambil gambar kita ambil gambar nih supaya kita nama dia saya ambil gambar dulu mau ambil gambar supaya kita ambil gambar dulu dia punya part supaya senang kita order kalau ada riben baru datang pun ini orang bagi baru juga ada ribennya disini dibukan ribennya disini ada ribennya ini karena slow-slow ini kita boleh nirusak kita buka nih kita buka nih kita buka nih kita buka nih ini jepunya ini jarum mancain tuh ya oke oke kita buka kurang lahan seluruh-selur ini riben ini riben kita boleh pakai di kaitu yang barunya atau tak ada ribennya kalau ada riben baru ini kita sudah tanggam riben ya tuh dimasukkan ke bawah sini tau biji macam jampung kita PC kita sudah buka oke ini replacement ya kita ganti ini oke pastikan kita buka perangan tau tak boleh nanti kita kalau orang punya kita merosakkan orang punya ini yang rosak pecah tengok pecah ini jadi ini yang kita kena tukar ini pecah ya crack nah kita boleh penampak lah oke dan itu cara tutorial yang kita membuka sekarang satu screen ini kita boleh ganti cari partnya itu dia punya part nomor sudah menambah ataupun sebut dengan model ya step 7 Lenovo nah nanti mulai kita boleh tukar ini jadi sekarang sudah oke itu ini hardware dia tak ada masalah ini yang ada seketika mau yang betulkan ada masalah anak selempar jadi kita betulkan ini pun sudah pencah kita apa ini gam dia pun nanti ada cepat oke macam ini dia punya contoh tukar screen baru varias kita bukan satu saja jadi tidak ada masalah juga ada hardware oke tapi saya pasang balik pasal ini pasang pasal saya sementara tunggu partnya simpan sini dulu kita order dulu dia punya part jangan terus tukar air masih keluar oke ini screen nya ini IPS ini sekarang lenovo sudah kita belajar juga cara buka ya langsung ya oke sekarang ini kita sudah pelancar lenovo 7 inci bukan dia punya screen dia oke lepas itu satu lagi kita punya pembelancaran bila satu mobil pun sudah dimasukkan air sudah terandam ataupun kena sudah tempias air mereka jadi masa itu tiba-tiba handphone kita sudah terkena padang cepat-cepat kalau tidak pun kalau dia mati sendiri habislah tapi macam mana pun tutup terus dia punya power dia power button dia puncak kuasa dia tutup terus lepas itu kita buka dia punya bateri buka semua bateri macam tadi kita buka semua dalam sudah buka semua dalam ini kan buka semua dalam ini saya tunjuk saja lah semua buka kita sudah buka tadi oke kita sudah buka ini tanggal semua bateri kita pun tanggal ini ada bateri tanggal ini buka lepas itu baru kita vacuum vacuum ini semua rumah tanggal macam contoh dia kita punya samsung oke ini yang senang kita pasal 2-3 kali kita buka oke ini kita buka semua ini ada yang tinggal buka bateri kalau masuk air buka air buka bateri buka semua dalam kita semua buka dalam pasang dia punya reben dia pasal ini kali saya sudah pasang dia reben kita buka semua pakai kita pakai kita pakai ini pas semua dalam semua buka buka semua dalam si bugel dia habis oke buka semua lagi ini pun buka dalam kita buka semua tapi ini hari kita bukalah lepas itu kita ambil head raya kita pakai head raya kos murah saja tapi mahal ha 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 supaya mahal ini pun kita buka semua dalam ini kita buka kita buka semua kita buka buka semua dia ngeleng ngeleng ini untuk yang yang pun tidak masuk air tau masuk air ini saya lancar buka screen untuk tunjukin cita punya dan dengan satu lagi kita belajar secara IP yang pun dimasuk di air inilah sekarang kita tanggal semua jam ini sudah tanggal oke ambil dulu head raya tutup sekejap kita guna kita guna aku semua sikit pakai head raya sekejap kita boleh beli yang di kedai yang mahal punya kita pakai itu dryer kita pakai ini sejapun cukup yang basah ini kena air kita kasih perfume saja kita kita gunakan raya yang mana yang basah karena hujan setapun sudah terendam di air kita kita keringkan airnya fat semua kita keringkan semua fat yang macam ini yang terbakar air kemana yang basah kita kasih kering gas keringkan ini contoh dia kalau kita punya handphone sudah dimasuk air kasih kering air 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 apa yang pakai yang yang mahal punya biasa punya cukup kita kasih kering semua sudah kering semua semua baru kita letak semua tunggu beberapa minit tapi pastikan semua sudah kering baru kita pasang semula kita pasang semula jadi ini samsung kita belajar balik balik ini sekarang ini samsung kita buang untuk contoh contoh kalau handphone sudah dimasuk air jadi tujuan dia supaya kita mahir dan ini Lenovo tab 7 juga kita buat latihan hari buka screen dia jadi ini saya order dia punya nanti pasal kita mau kasih hidup balik pasal dia tak rosak sebenarnya dia punya screen dia pecak jatuh 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 Hai minta-minta Hai minta-minta Hai lampung jatuh lampungannya Hai lampung jatuh hai 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 Oke sudah kering Contohnya Baru kita pasang Balik Slow-slow pasang balik Kita boleh Terus kering Terus dry Terus pasang Tunggu dulu Lepas itu baru kita pasang balik Oke tutup sekejap Sekarang sudah siap kita Pasang balik Sekitar Sekarang sudah Sudah keringkan balik semua Kemana tempat yang basah Kena air Lepas itu kita pasang balik semula Dia punya screen Contoh dia lah ini Ini sudah rosak Tapi kita punya dummy Pasang baterai dia balik Kalau sudah kita dry Pasang balik Simpan semua Kita punya Memori kan simpan Baru kita on Baru kita on Ini sudah rosak Ini cas tak boleh masuk Baterai rosak Kita tengok Baterai boleh ke tak Kita tengok Banyak pakai Kita bansa saja Kita sudah cek semalam kan Tak minta boleh Boleh masuk Ini boleh lah Masih Masih oke Cuma masalah dia Itu yang Baterai sudah rosak Oke Pas itu kita letak sini dulu Ini untuk kita Pembeli tampon Berapa kali kita buka Sekarang kita Betul-betul sudah maher Dengan note ini Kinos Samsung tepi dulu Kita punya pelajaran Macam itu Ini juga Kalau masuk Masuk air Sama juga Cara dia Kita buka semua Tanggal semua Baterai dia dalam Tapi ini saya tamu tanggal Pasal masih oke Kita sudah Mada modul kan Samsung Ini pasal kita mau Repay Ini screen dia saja Ini masih oke Kita buka saja Yang dia punya Ini LCD screen dia Oke Selesai disini Saya ada Variasi Dari pada screen 5 Apa Bapak nih 5 Ini 5 9 gak Samsung note Baru kita pilih 7 inci Untuk memahirkan kita Saya pasang balik Ini Pasal kita tunggu Dia punya 4 Oke Tunggu 4 ya Handphone lama pun sama Nah Kalau masuk air Buka semua Tapi Zaman sekarang ini Tak dilihat Buang saja Sampai Kita belanjar ini Saya pun collection Saya saja Oke Sama juga Dengan handphone baru pun Sama juga cara dia Handphone sama Oke Sekarang Setelah tapi Kita ini hari Belanjar Variasi buka Screen LCD screen Dan Kita belajar Kerosakan Bila handphone Sudah masuk air Guna Head dryer Kos murah Tak payah pakai Dryer yang mahal Tak payah pakai Dryer yang mahal Kita pakai murah saja Tapi dryer cari yang Satu ribu tau Satu ribu dia punya Power dia Jangan yang biasa punya Saya punya ini baru sikit Lama sudah sampai panas Oke Kita belajar Sikit saja ini hari Lepas itu Kita belajar Subway handphone Oke Tengok Setiap kedai-kedai Handphone Ada laptop Pak tujuan dia Untuk memudahkan orang kerja Begap Misalnya kita punya handphone ini Sambung dalam Ini Laptop Sekarang saya sudah ada laptop disini Kita belajar cara-cara dia Data transfer file Jadi kita bukan belajar Dia punya handphone saja Temetik kita pun sudah belajar Ini Komputer Laptop Oke Sekarang ini Depan ini sudah ada Komputer Dalam komputer ini Dalam PC Macam-macam dia punya Subway tau Kita ambil Tapi Kalau untuk tujuan File Untuk Transfer Kita ambil WinRAR WinRAR Macam-macam ada Tapi saya punya ini WinRAR Tujuan dia ini Bila kita transfer Satu-satu file Dengan cepat Selamat mudah Dan cepat Pasal kebanyakan Kedai-kedai Handphone Dia orang ada Ini laptop Tujuan dia orang Untuk memuduhkan kerja Handphone boleh juga Dia transfer dengan Dia punya file sendiri Tapi Kalau Kita mahir Selok-belok Penggunaan laptop Lagi bagus lah Transfer data Dia orang senang Tepat Oke Sekarang Kalau Contoh dia Penggunaan laptop ini Contohnya Orang ini Dia punya data Handphone yang rosak Dia tanya Bos Tidakkan boleh Dapat Dia punya data Kadang-kadang Pasal ini Handphone sudah rosak Pecat Oke Sekarang Janji dia punya Ring Kita boleh on Itu Handphone Meskipun sudah pecat Rosak Dia punya CD Tapi Dalam dia punya Ring Masih boleh Dapat Kita Sambung dengan Kita on Janji boleh On Itu handphone Kalau tak boleh on Kita replay Sampai boleh on Lepas itu Kita sambung Pasal tujuannya Kita mau ambil data Oke Sekarang Kita sudah Sambung USB To handphone Kita sudah dapat Dia punya Dalam itu Sistem Lepas itu Baru kita buat Proses Dia punya Sistem Apa ini Backup Backup Dia punya Sistem Dalam itu File Handphone Apa semua Contek Apa semua Transfer Jadi Handphone Baru Tetapi Kita Transfer Dalam Kita punya Laptop Laptop Tapi Software Dia orang Saya pun Pasti Pasal Saya punya Sudah Sudah Terlampau Lama Biasa Dia orang Gunakan Untuk Guna Untuk Software Ini Macam-macam Ada Tapi Sudah Sudah Terlampau Lama Sekarang Ada Yang Terbaru The Best Of Application PC Android Best Of Application Ada Dijual Di Kedai Asal Dulu Saya Saya Dulu Pernah Kerja Kedai Kedai Ini Handphone Baiki Handphone Sekejap Masa Itu Jenis Yang Inilah Belum Lagi Tatskrip Zaman Nogtia Dulu So Tahun Sikit Sikit Jadi Ini Base Application Ini Untuk Software Untuk Android Ada Di Kedai Kedai Komputer Jual Jadi Kalau Kita Sebut Seja Untuk Software Untuk Android Handphone Dan Nanti Diorang Bagi Satu Contoh Dia Dekat Saya Ambil Windra Tujuan Dia Saya Ambil Boleh Ambil Data Kalau Kita Transport Kita Punya Data USB Contoh Dia Contoh Dia Ini Customer Dia Mau Ini File Pasal Itu Handphone Sudah Rosak Kita Sambung Sambung Data Kita On Handphone Sambung Data Oke Autometic Dalam Itu Sistem Kita Boleh Baca Pasal Transfandroid Kita Masuk Kita Buka Kita Punya Windra 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 Kita Nampak Disini Lepas Itu Kita Cari Tool Command Add File Tool Scan Virus Semua Ada Dia Boleh Scan Kita Punya Handphone Option File List Import And Export Setting Ini Ini Tampak Bagus Bukan Pasal Tandas Software Op Tuk Nih Handphone Kita Tahan Tahan Tengok Dia Ada Disini Tengok Dia Boleh File Dia Boleh Transport Terus Cemana Saya Tadi Buat approximation Takti 簽 Sut Cari Tengok Series Mitarbeiter Tengok Attta Tengok Series Tengok One Mode, Normalism, Coman, View File, Print On, Single Window On, Media, My Folder, WhatsApp Image, Windows User, My Computer, Windows 7, My Computer, Pencil, File, Select, Open Answer, Outload, Document, Backstore, Download, Home, Ground, Home, Ground, Saya sudah lupa tanding. Jadi dia punya file, kita sudah ambil data itu semua dalam handphone, masuk dalam indra, Lepas itu kita terus backup, ambil transfer masuk pergi, kita punya laptop baru, ambil handphone baru, terus transport. Ini saya teori saja, pasal capnya ini. Ini saya sudah lupa teknik ya. Lepas ini saya sudah buat. Sini, minda, zip, oh, zip. Lepas ini kita lupa. Advanced. Browse. Microsoft. Kita try dulu balik. file handphone. Baca file handphone. Nah, ini dia sudah baca. Dia sudah baca. Ini redmi sini. Sidi card. Ini dan saya storage. Kita mau dibaca di sini. Handphone. Ya, ikan memori. Ini dia sudah baca. Ini kita boleh baca. Ini kita boleh baca. Handphone ini. Redmi n Midway. Pahing. Nah ada di sini. Backup. Tengok. Semua ada di sini. Ini orang yang pandai, yang mahir lah ini. nanti saya ajar tengok cara dia kita ambil handphone sambung usb kita tekan debugging usb lepas itu kita buka ini winra ini saya punya software yang saya tau tapi ada di kalau mau ada software handphone jual di kedai cari saja nanti kita jumpa software untuk handphone untuk android nanti bagi tau macam ini nanti dorong bagi saya punya sudah out of date sudah tampu lama saya punya ini yang lama tahun 2005 sudah zaman tahun 2007 tampu lama sudah ini tengok pas itu kita cari file tool ini option ini import and export ini boleh semua untuk kita input apa-apa dalam itu memory card ataupun handphone internal memory view file view file di semua ada tengok jadi disini kita disini kita boleh cari kita punya file mana-mana handphone find file tengok disini boleh kalau mau cari add sini advance ini tengok boleh compression tengok save file security semua dia boleh buat sini ini file file to add tengok backup dia boleh backup kita punya data ini sistem dia ini kita akan mahir ini kedai-kedai handphone semua tahu ini pasal ini dia orang punya formula untuk transfer data untuk customer kalau macam dia orang minta backup apa semua ini dia orang pakai tapi banyak dia punya software sebenarnya banyak dia punya software saya punya windrun saja ini ini pun saya download di google kalau yang saya punya itu dia tidak boleh terlampau lama sistem dia sudah terlalu lama kita punya software ada di jual di kedai-kedai handphone laptop handphone tidak ada tengok ini saya punya software tampau lama sudah the best of application tengok ini ini betul-betul lama punya sistem kita mau tengok apa yang boleh pakai lagi zaman sekarang tengok ini biasanya tampau lama data-data boleh ambil untuk gunaan handphone nah tengok sudah tampau lama tengok windrun windrun 3.5 final 2007 lama sudah semua tak boleh pakai lagi mini manager pro 5 microsoft office 2007 home and business ini sudah tampau lama tengok ini saya punya untuk pakai untuk handphone pun tak boleh sudah sudah tampau lama ini yang ini pun saya pakai saya download untuk air dari google untuk transfer file untuk laptop air handphone ke laptop jadi ini guna dia untuk kita asas sikit saya bagi asas sikit untuk panduan untuk yang mana tahu siapa-siapa yang minat dalam software 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 ini laptop dan untuk bisnes kedai-kedai handphone kecilan lah jadi macam ini cara dia memahirkan diri karena selalu cari ini ini window ini tapi dia bukan window macam-macam ada zip kita cari zip pun ada tekan sana dalam google zip di sana zip unzip file semua ada oke ini ini hari itu saja kita punya pelajaran oke ini kali pelajaran kita untuk siri ini siri belajar asas membaiki handphone itu saja dan asas untuk penggunaan PC dalam dalam smartphone jadi itu saja moga-moga bermanfaat penggunaan laptop mana tahu siapa yang peminat itu boleh sambil-sambil repair handphone juga curi-curi software dalam PC laptop jadi boleh transfer boleh download game macam-macam jadi seronok lah jadi ini kali itu saja pelajaran kita nanti lain tutorial kita akan sambung balik pelajaran kita membaiki handphone jadi saya selamat lama dari bukit oke itu dari saya sekian terima kasih Assalamualaikum jumpa lagi